Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi menangkap pelaku 2 kasus pembunuhan yang terjadi di Kulon Progo, Yogyakarta. Motif pembunuhan masih didalami namun dukaan sementara pelaku ingin menguasai harta korban. Misteri kematian 2 wanita di Kulon Progo, Yogyakarta dalam waktu berbeda akhirnya terungkap. Pelaku merupakan seorang pemuda berusia 22 tahun berinisial NAF yang ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Nguruno, Karangsari, Kulon Progo. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan pemberasan. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menghabisi nyawa 2 korbannya. Namun diketahui usai melakukan pembunuhan, pelaku mengambil harta milik korban. Masih dalam pendalaman, motifnya masih dalam pendalaman. Tapi yang jelas, pelaku ini mengambil barang-barang milik dari korban. Sepeda motor, dompet, perhiasan, handphone. Itu barang yang jelas-jelas diambil oleh pelaku. Atas perbuatan gejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kebupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Otomo, INews melaporkan. Dari Kebupaten Kulon Progo. Dari Kebupaten Kulon Progo. Dari Kebupaten Kulon Progo. Dari Kebupaten Kulon Progo. Dari Kebupaten Kulon Progo.